Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin insyaallah pemirsa di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan salah satu doa yang dimana doa ini sangat ampuh sekali ataupun sangat bermanfaat sekali untuk diri kita agar supaya rejeki kewibawaan ini selalu ada di dalam diri kita jadi agar supaya rejeki kita lancar dari segala arah penjuru terus diri kita ini disegani dihormati disayangi ya dengan satu amalan saja ya insyaallah panjenengan bisa kuasai amalan ini hanya cukup dipuasain ya selama satu hari satu hari amalan ini sudah banyak dari kerapat saya yang tujuannya adalah untuk mengaktifkan keilmuan ya agar diri kita dilihat sama seseorang ini berwibawa ya disegani ya intinya ya pemirsa walas asih setiap ucapan itu seolah-olah seperti perintah apakah amalan itu amalan itu adalah sebenarnya panjenengan semuanya sudah pada hafal tetapi tata cara penyelarasannya mungkin disini panjenengan belum paham amalan ini yang akan saya bagikan di kesempatan pada hari ini kekuatannya melebihi dari kekuatan manapun ya jadi insyaallah yang mempunyai hodam ataupun hodam penjaga dan sebagainya masih kalah dengan doa yang saya bagikan di kesempatan pada hari ini karena satu doa mencakup untuk semuanya ya termasuk untuk kerejekian ya karismatik kewibawaan ya biar disegani banyak orang ucapan kita jika amalan ini sudah diselaraskan dengan diri kita ucapan kita ini seolah-olah seperti perintah jadi seperti kita mempunyai hodam harimau tetapi ini bukan ya ini saya ambil dari ayat suci Al-Quran yang mungkinnya pemirsa dimanapun anda berada sudah banyak yang hafal karena ini adalah salah satu doa yang paling utama ataupun paling sering kita baca ya amalannya adalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini saja tata caranya bagaimana amalan ini biar supaya karomah dari surat Bismillahirrahmanirrahim biar supaya masuk menerah daging dengan diri kita ini bagaimana tata cara penyelarasannya tata cara penyelarasannya buat panjenangan yang ingin menyatukan karomah dari surat Al-Fatihah tetapi bukan bukan surat Al-Fatihahnya ya kita ambil dari Bismillahirrahmanirrahim karena kalau dari Al-Fatihahnya itu A'udzubillahimina syaitanirraji Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan selesai ini hanya cukup kita Bismillahirrahmanirrahim tata cara penyelarasan agar doa ini ataupun kekuatan dari Bismillahirrahmanirrahim ini masuk mendarah daging ke diri kita panjenangan puasai ya di hari kamis ya puasa satu hari di hari kamis nah tata caranya ketika panjenangan berpuasa di hari kamis puasa seperti puasa Ramadan ya buka dan sahur ya hari kamis panjenangan berpuasa malam jumat panjenangan berbuka ya nah setelah berbuka panjenangan mendirikan sholat mahrib ya tiga rokaat setelah panjenangan mendirikan sholat mahrib panjenangan wiridkan doa Bismillahirrahmanirrahim berapa kali 121 kali ya Bismillahirrahmanirrahim 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 121 kali 121 kali ya itu sahabis mendirikan sholat mahrib tiga rokaat ini ya nah sahabis itu panjenangan ketika malam hari hendak mau tidur bacalah amalan ini ataupun bacalah doa ini Bismillahirrahmanirrahim ketika panjenangan sedang berbaring di tempat tidur ya bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim sebanyak mungkin sampai panjenangan tertidur ya jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai panjenangan tertidur dengan sendirinya ya ini tata caranya nah ketika bangun memasuki hari Jumat ya memasuki hari Jumat pagi tepatnya subuh ya panjenangan bangun mendirikan sholat subuh dua rokaat ya dua rokaat sehabis panjenangan mendirikan sholat subuh dua rokaat panjenangan memiritkan doa Bismillahirrahmanirrahim lagi ya sebanyak seratus dua puluh satu kali ya Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim seratus dua puluh satu kali sehabis sholat subuh nah ketika hendak memasuki fajar pagi hari ya pokoknya esok harinya pagi pagi harinya ya sekitar jam enam ataupun sekitar jam tujuh panjenangan tulislah lafad Bismillahirrahmanirrahim ya dengan huruf pisah-pisah ya dengan huruf pisah-pisah jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan huruf Arab ya di kertas putih tulislah panjenangan ya panjenangan menulis tulisan ataupun Bismillahirrahmanirrahim panjenangan tulis di kertas putih ya sebanyak 121 baris ya setelah panjenangan tulis lafad Bismillahirrahmanirrahim ya 121 baris panjenangan lipat kertas tersebut dilipat yang rapih ya jika perlu dikasih plastik ya nanti agar supaya kertas tersebut itu tidak basah terkena air jadi seperti orang bikin jimat ya ataupun azimat nanti kertas yang sudah panjenangan tulis lafad Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 121 baris panjenangan lipat jika perlu ditetasin minyak javaron sedikit kalau enggak misik putih lipat ya dilipat serapi mungkin terus dibungkus sama plastik putih ya ataupun lakban agar supaya aman tidak basah terkena air habis itu taruhlah di dompet ya taruhlah di dompet panjenangan maka insyaallah orang yang mempunyai jimat mungkin keris ya yang mempunyai kekuatan sengkelat ataupun apapun itu kalah dengan azimat Bismillahirrahmanirrahim yang panjenangan taruh di dalam dompet ya ucapan panjenangan berbibawa ya panjenangan disegani banyak orang dihormati banyak orang ya dikasihi banyak orang baik rezekinya pun nanti lancar ya terhindar dari gangguan gangguan sihir jin fasik dan sebagainya sihir dan sebagainya pokoknya ya pemirsa intinya kertas putih yang sudah panjenangan tulis lafad Bismillahirrahmanirrahim 121 kali baris ya yang sudah panjenangan tebus dengan berpuasa maka insyaallah hidup panjenangan akan sejahtera panjenangan dihormati banyak orang disegani banyak orang diasihi banyak orang ucapan panjenangan ini seolah-olah seperti perintah buktikan saja pemirsa jika panjenangan tidak percaya ya untuk rezekian rejeki panjenangan akan lancar ya mengalir dari segala arah penjuru ya jadi insyaallah ini tata cara menyalah raskan ataupun agar supaya karomah dari lafad Bismillahirrahmanirrahim masuk mendarah daging diri kita tata caranya seperti ini mudah-mudahan di dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat bisa berguna bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang bukan channel wamit mundur wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh